Ya pemerintah akan mengucurkan bantuan sosial senilai total 39,1 triliun rupiah untuk membantu masyarakat di tengah penerapan PPKM darurat yang kini diperpanjang dan berganti nama menjadi PPKM level 4. Bantuan tersebut akan diseluruhkan kepada masyarakat melalui berbagai macam program. Untuk membatasi dampak yang ditimbulkan dari penerapan PPKM darurat yang kini diperpanjang dan berganti nama menjadi PPKM level 4. Pemerintah akan memberikan bantuan sosial senilai total 39,1 triliun rupiah untuk membantu masyarakat. Dana tersebut akan dipakai diantaranya untuk pemberian beras bulog, bansos tunai untuk 10 juta keluarga penerima manfaat, bansos tambahan untuk 5,9 juta KPM, tambahan anggaran kartu para kerja, subsidi listrik rumah tangga, perpanjangan subsidi kuota internet bagi pelajar dan tenaga pengajar, perpanjangan subsidi abodemen listrik hingga Desember 2021. Berpanjangan PPKM menjadi sebuah keputusan yang tidak mudah, mengingat laju penerahan varian delta harus dihentikan, agar para dokter dan tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan lainnya bisa fokus menyembuhkan pasien COVID-19. Tetapi di sisi lain terdapat dampak ekonomi yang cukup signifikan terhadap kondisi ekonomi rakyat kecil, akibat pembatasan aktivitas dan penurunan mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan untuk meringankan beban masyarakat. Berbagi sumber untuk IDX Channel. Terima kasih. Bagaimana Anda melihat ini sebagai hal yang kemudian memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat? Ya, jadi pertama bahwa kita tahu dengan semakin meluasnya infeksi COVID-19 gitu ya, semakin banyaknya korban yang satu, begitu baik yang sakit maupun yang meninggal, pemerintah kemudian memperlakukan PPKM darurat level 4. Dan kebijakan ini pasti akan membawa konsekuensi, salah satunya adalah konsekuensi ekonomi. Nah, karena itu maka pemerintah mengalokasikan anggaran untuk membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Di samping juga anggaran-anggaran lain yang dialokasikan untuk pemulihan kesehatan dan juga pemulihan ekonomi nasional secara umum. Nah, saya kira memang langkah ini tepat-tepat gitu ya. Di tengah PPKM ini ada masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, atau kalaupun masih bisa bekerja, tidak bisa bekerja dengan maksimal, begitu sehingga pendapatan mereka menurun. Dan karena itu mereka termasuk kelompok rentan, ke dalam jatuh kelompok rentan miskin atau bahkan mungkin juga jatuh miskin gitu. Nah, karena itu program untuk melindungi mereka adalah program yang tepat menurut saya. Baik, tapi yang kemudian harus di-follow up adalah bagaimana program ini dapat terrealisasi dengan efektif dan cepat begitu. Karena, apa yang kemudian sudah dicoba disalurkan pada saat PPKM darurat beberapa waktu yang lalu, banyak kemudian masyarakat yang melakukan kok kemudian bantuan sosialnya belum sampai. Nah, terkait dengan hal ini bagaimana evaluasi Anda lah terkait dengan penyaluran dari bantuan sosial yang pada saat PPKM darurat yang lalu, ini diberikan kepada masyarakat dari pemerintah? Saya kira hampir semua kita sepakat ya, bahkan termasuk pemerintah juga. Kalau kita lihat beberapa menterian juga mengakui itu, beberapa pejabat di, beberapa pemerintah juga mengakui bahwa implementasi di lapangan itu jauh lebih sulit daripada apa yang kita bayangkan gitu. Sehingga hasilnya juga masih jauh dari yang kita harapkan gitu. Masih banyak masyarakat yang seharusnya sudah mendapatkan, belum mendapatkan gitu. Dan begitu juga sebenarnya ada sebaikan masyarakat yang harusnya dapat, belum dapat gitu. Jadi, implementasinya masih jauh. Oke, artinya Anda melihat ini apakah memang ada di level of compliance yang berlapis sehingga menyebabkan lambatnya kemudian bantuan sosial yang sampai ke masyarakat? Atau memang secara data juga mungkin pemerintah masih kemudian kesulitan untuk mendata daftar-daftar masyarakat penerima manfaat? Harus kita akui bahwa data sendiri masih jadi masalah. Dan saya tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintah, karena tantangannya tidak mudah ya. Jadi ketika pandemi COVID-19 terjadi, kemudian ada PPKM juga, sebenarnya data itu kan terus dinamis. Data terus dinamis, masyarakat yang tadinya belum termasuk kelompok miskin bisa jadi jatuh miskin. Yang tadinya masih punya pekerjaan, kemudian mungkin sebagian kehilangan pekerjaan. Nah, sebenarnya ada data terpadu. Ada pemerintah itu punya namanya DTKS, data terpadu keusahaan sosial. Dan data itu harusnya diupdate secara rutin. Tapi dalam prakteknya di lapangan, tidak selalu terupdate dengan rutin. Sebagian karena memang dinamika yang begitu cepat, sebagian karena kinerja institusi-institusi yang seharusnya mengupdate itu juga tidak terlalu bagus. Baik, diskresi yang bisa dilakukan untuk memastikan, walaupun secara data ini cukup dinamis, tapi secara sebaran bantuan sosial, inginnya sih kemudian ini tersalurkan kepada masyarakat-masyarakat, menerima dan semuanya dapat gitu. Dan apa yang harus dilakukan terkait dengan hal ini, Mas Ahmad? Kalau menurut saya yang pertama sekali ini, ini sangat-sangat penting ya, apa itu? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa setiap pihak yang terkait dengan ini, itu punya sense of crisis. Bahwa situasi sekarang ini adalah situasi tidak normal, dan karena itu kita tidak bisa business as usual. Kita harus melakukan sesuatu lebih dari yang biasa. Itu saya kira poin pertama. Dan ini yang sebenarnya belum terjadi, gitu. Baik, oke. Selain kemudian cepat, tapi yang harus diperhatikan adalah pengawasannya begitu. Mungkinkah penyeluruhan yang akseleratif juga inline dengan pengawasan yang ideal? Mas Ahmad, kita punya kemewahan untuk itu nggak? Gini, sebelum pengawasan ya, jadi tadi saya teruskan dulu yang saya masuk dengan sense of crisis. Jadi, ketika kita sama-sama sadar bahwa ini situasinya darurat, situasinya ini mendesak, maka kita harus melakukan sesuatu dengan lebih daripada biasanya, gitu. Lebih cepat, segera, gitu, dan kemudian dengan full effort. Nah, harus diakui bahwa, termasuk pemerintah, baik sebagian pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, itu belum begitu. Masih banyak yang sekarang ini, aksi-aksi mereka itu aksi-aksi biasa, gitu ya. Seolah-olah situasinya normal aja. Sehingga kemudian tidak bisa mengejar dengan kebutuhan yang sekarang terjadi, gitu. Nah, dan ini yang harus kita dorong, bahwa mereka perlu melakukan sesuatu yang lebih daripada situasi normal. Gitu. Baik. Secara pengawasan seperti apa? Nah, dari sini pengawasan, begini ya, memang ada khawatiran bahwa, kalau misalnya, kita tetap menyalurkan dana bantuan ini dengan apa yang ada sekarang, begitu, misalnya dengan data yang tidak terlalu valid, maka mungkin akan ada penyimpangan, akan ada kesalahan dalam artian bahwa harusnya tidak dapat, kemudian dapat. Masyarakat yang seharusnya tidak dapat jadi dapat, atau masyarakat yang seharusnya tidak dapat malah dapat. Tetapi begini, pengalaman menunjukkan, bahwa, kesalahan yang lebih besar terjadi, itu bukan karena yang tidak sengaja. Kesalahan yang lebih besar terjadi adalah karena yang sengaja. Gitu ya, jadi kalau kita belajar dari tahun 2020, ya, mungkin ada sebagian ketidaktepatan penyaluran bantuan, tetapi angkanya itu sebenarnya menurut saya masih jauh lebih kecil, daripada angka-angka yang terjadi karena penyimpangan yang sengaja. Penyimpangan yang sengaja baik dalam konteks yang besar ya, dalam kasus, mohon maaf, itu ya kasus Bansos tahun 2020, di mana satu menteri kemudian ditangkap oleh KPK, itu jauh lebih besar penyimpangannya daripada kesalahan yang terjadi di lapangan, karena ketidaktepengajaan. Gitu. Sehingga, menurut saya, pengawasan itu saja penting. Gitu ya, pengawasan penting, tetapi di satu sisi juga kita perlu hati-hati bahwa pengawasan itu lebih ditujukan pada hal-hal yang sifatnya lebih disengaja itu. Ketimbang kemudian pengawasan yang dimaksudkan untuk, misalnya gini, dalam rangka supaya tidak terjadi penyimpangan, maaf, supaya tidak terjadi kesalahan penyaluran, maka kemudian sistemnya dibuat ribet. Kalau saya boleh mengusulkan, lebih baik sistemnya dibuat sederhana, praktis, nggak usah banyak dioperasi, begitu, mungkin akan ada sedikit risiko di sana terjadi kesalahan penyampaian, penyaluran, tetapi kesalahan itu risikonya lebih kecil daripada penyimpangan. Maka kalau mau dilakukan pengawasan, pengawasan itu lebih baik dilakukan pada penyimpangan, penyimpangan, penyimpangan yang sifatnya itu kesengajaan. Baik. Kita punya mekanisme pengawasan yang begitu, apa namanya, begitu ejalkah, Mas Akbar? Ya, jadi, yang saya khawatirkan adalah pengawasan itu justru kemudian yang terjadi dalam bentuk yang tadi itu, yang kecil-kecil, yang birokratif, yang administratif, gitu, bukan yang substantif. Baik. Dan itu justru merugikan dua hal. Di satu sisi, merugikan dari sisi penyaluruhannya yang tersendak-sendak, gitu, dan kedua adalah merugikan dari sisi bahwa pengawasan itu salah sasaran. Harusnya bukan itu yang paling diawasi, paling besar. Baik. Oke. Karena kita berkejaran dengan waktu, kita kemudian mengharapkan sebuah mekanisme evaluasi dan perbaikan dari evaluasi yang sudah ditemukan, begitu. Karena, kalau dilihat dari berbagai macam saluran bantuan sosial, permasalahannya tetap klasik, terkait dengan data, dan lain sebagainya, begitu. Tapi kemudian, ya itu, urgensinya kita bekerja di waktu. Kita mungkin akan bahas usaha jadah berikut ini. dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.